Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hari ini kita bicara persoalan spiritualitas Jadi karena kita meyakini bahwa konsepsi dasar manusia itu tercipta dari bio, fisiko, sosio dan spiritual Makanya di momentum Ramadan ini kita butuh pasokan-pasokan spiritualitas Selain memang bicaranya ibadah puasa, ibadah sholat dan lain-lainnya Ada juga bicara persoalan Mohido Hasanah, konsepsinya Konsepsi Mohido Hasanah yang diteladani oleh, yang diajarkan oleh Rasulullah Adalah konsepsi bagaimana berdakwah lewat berbagi Karena dari awal saya sudah berbicara bahwa Saya terjun ke dunia politik ini semata-mata Mencari media selain emang tablik Yaitu adalah berdakwah dengan menggunakan media politik Inilah momentumnya saya realisasikan Di saat saya dilantik menjadi anggota DPRD Sekaligus di saat itu pula lah saya mendirikan Yayasan Bunga Sugi Center Yang saat itu kita punya misi bagaimana kita bisa Apa namanya berbagi melalui Yayasan Bunga Sugi Center ini Yang dimana Yayasan ini bergerak di pendidikan sosial dan kemasyarakatan otomatis Tentang ekonomi juga Nah makanya di sore hari ini kita berbagi dengan yatim piatu dan duafa Dengan kapasitas 195 yatim Yang itu by name by address Dan kita kasih identitas launching kartu juga tadi Kartu apa namanya Identitas yatim itu supaya emang bukan semata-mata apa Supaya kita bisa-bisa monitornya bagus Di saat yatim ini masanya mana sih yang masih umurnya 0 Terus yang mana yang sekolahnya masih TK Mana yang SMP Minimal kita bisa mana yang SMA Ketika SMA setelah SMA kita lepas Ya gitu kan Jadi regulasi itu yang skema itu yang sedang kita bangun Dan Yayasan Bunga Sugi Center ini Mencoba membangun sistem dengan baik Sistemnya itu tadi Nah jadi kita ketahuan nih Berapa sih anak yatim yang emang belum TK Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa Kita tahu pendidikan hari ini mahal Walaupun emang program pemerintah hari ini gratis contohnya Makanya bicaranya adalah lokasi itu lokasi TK swasta disini itu cukup luar biasa Makanya kita sudah sampaikan kepada teman-teman Saudara anak saya sebutnya tadi itu adalah anak asuk saya Ya kan Anak non biologi saya Karena bicaranya hari ini status saya juga yatim piatu Makanya apa yang mereka rasakan di saat seperti ini Maka saya sudah rasakan Bagaimana mungkin orang bisa berganti baju Bagaimana orang bisa berfitrah Bagaimana orang bisa berbagi kebahagiaan di momentum menjelang Apa namanya Idul fitri Ya kan Kalau bagi kita mungkin yang masih bekerja yang kebuka kapasitas saya masih ada Untuk fitrah itu sesuatu yang mudah Ya kan Makanya kita coba komunikasikan dengan pihak Candrasi Ya kan Pak Harun ini Kita komunikasikan juga dengan pihak PT KBS Ya Dengan PT Sanku Saya diskusi dengan mereka bagaimana caranya Supaya emang kehadiran saya di masyarakat itu betul-betul manfaat Dan kehadiran industri di masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan Oleh masyarakat sekitar Ya Alhamdulillah ada yang antusias Ada yang masih lander Ada yang seperti apa Tapi Saya terima kasih kepada PT Candrasi dan PT KBS Yang hari ini cukup support kita Ya bahkan kita sedang malahkan melakukan MOU dengan PT KBS Terkait dengan program CSR-nya Saya lagi coba mengkonsep Dan beliau minta konsep dari Yayasan Gunung Sugi Center ini Bagaimana konsep kedepannya Gitu Bagaimana konsep kedepannya Makanya saya tidur disampaikan Masuk TK Kita tempatnya disini nanti TK disini gratis Untuk yatim Ya gitu Kontra yatim 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 yang duafa yang masyarakat sekitar Ya sekarang masuk TK Nggak usah bicara persoalan baju bayar itu bayar Kita gratiskan semuanya Kita gratis full Karena kita pengen bagaimana kita manfaat terhadap lingkungan Karena bicaranya kan Sebaik baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat Buat manusia yang lainnya Itu konsepnya Pak Blankor Kang Mas Duki Artinya semua ini Kang Mas Duki Bertindak bukan sebagai anggota Dewan Atau sebagai Partai Biru Kakak kan Bertindak sebagai pribadi dan Yayasan Gunung Sugi Betul Boleh dilihat dari kanan kiri saya lokasi ini Ada nggak aksesoris Partai Politik Ya Karena bicara aksesoris Partai Politik Kita hanya sekarang ini saya berbicara fokus ke persoalan Bagaimana saya menjadi Bapak Asu daripada Yatim Piatu Saya sudah mewakafkan diri saya Bahwa untuk di daerah sini Khususnya sementara ini Saya coba pilot proyeknya untuk di Gunung Sugi dulu Untuk di Gunung Sugi Tapi nanti kita akan bertahap lagi komunikasikan Supaya ini bisa menjangkau lebih luas Makanya Pak Blankor nanti lihat Bagaimana momentum-momentum itu kita lakukan Hampir 200 orang tadi hadir Sebetulnya kita 195 ya 195 itu adalah Yatim Piatu Ya kan Yang lainnya itu Daldu Ava Makanya Kenapa kita tadi Momentumnya tidak disambilkan Didebarangkan dengan reses Karena saya tidak mau Ada unsur politisnya Ada unsur politisnya Ada unsur politisnya Tidak mau Ini seberatkan pribadi nih Pribadinya sakang nih Kenapa sih Gunung Sugi ini kepada tiga Kenapa Yang lain-lain Atau kemungkinan yang lain ada Kalau saya pengen mulai dari yang kecil dulu Jadi dari yang kecil dulu Seperti TK ini Nanti dari yang kecil kita juga punya program Karena dalam tahap proses konsep kita Karena nanti kita pengen-pengen ada BLK Sebetulnya itu menjadi program saya Menjadi supaya memang di Gunung Sugi itu ada BLK Balai latihan kerja Yang narasumbernya nanti Itu dari industri Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka itu apa Terakhir kan Yayasan ini Mendirikan TK Dan berbicara ke depan BLK Ganteng perusahaan Harapannya kan Kepada pemerintah Dan pesannya buat masyarakat Harapan buat pemerintah kota Cilko Adalah Karena kita berangkat dari persoalan pendidikan Apapun itu pendidikan Dan menjadi fondasi awal Yang namanya pendidikan karakter itu di TK Bicara apapun itu Ketika Rasulullah hadir ke muka bumi ini Kan bicaranya persoalan ahlak Iya kan gitu Sesuai dengan hadisnya Nama Bu Istu Diutama Mama Karimal Ahlak Sesungguhnya saya dilahirkan ke muka bumi ini Untuk memperbaiki ahlak Ahlak itu akan terbangun secara baik Apabila fondasi awal di TK-nya itu bagus Oke fondasi Fondasi Karakter Karakter Maka karakteristik Baik etik maupun apapun itu Adanya itu di TK Hati-hati Justru di TK itulah yang repot Bicaranya sopan santun Bicaranya etika Makanya pendidikan yang berkarakter itu Kalau tidak dibangun dari mulai TK Maka susah kesananya Oke Kak Gratis-gratis-gratis Kocek juga Dari mana Kak Saya optimis Dengan hari ini Saya memimpin Apa namanya Apa Hari ini saya seperti ini Dan saya optimis juga Kedepan Kalau untuk berbuat baik itu Tidak akan miskin Tidak akan miskin Untuk berbuat baik Oke Terima kasih Kak Mungkin Bicara ke Bapak ya Pak 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 Arun Pak Arun dari PCM tadi Pak Dan Pak Pak Arun hadir di acara ini Tanggapan Bapak Mengenai acara hari ini Pertama kehadiran saya Selain kita industri Juga ada Sisi keluarga Oh ya Pertama kehadiran saya Juga ada sisi keluarga Kepala saya lihat sih memang sudah waktunya kita mempunyai konsep kita yang bagus, ini disampaikan oleh pendidikan yang untuk itu kita dibangun adalah TKI yang sangat bagus, ini kan menyatuh daripada karakteristik kita heran kemudian juga itu yang akan berjenjang kita ke pendidikan pikirnya, jadi kalau di apa fondasi ini kita tidak diatur sebaik mungkin gitu, mungkin jenjang berikut juga akan tidak bagus juga Pak nah tentunya ini respon kami, tentunya dari sisi industri, karena masyarakat berdekat teruskan dengan industri tentunya banyak sekali yang ternyata ya untuk diselamatkan di masyarakat ini, terutama yang fakir miskin ini, aspek pendidikan ini yang dinimpa di sini artinya tenderasi bumi dibijak, rangit diinjung, bersinergi sekali dengan masyarakat, ini bukannya, kurang lebih begitu? ya betul, betul malam malam dengan Kang siapa nih? saya Rusman Kang Rusman, warga mana? warga Gunung Sugi RT berapa, RW berapa? RT 10, RW 3 dan warganya Pak Mesdukir hadir di acara ini tanggapan Kakang sebagai warga ini ada yayasan mau bikin TK segala macem ada yang gratis anak yatib tanggapan kakang sebagai warga sini seperti apa? kami sangat antusias bersyukur Alhamdulillah di periode yang cukup pelik berjalan dengan Bapak Dewan Mas Duki menghadapi tahun-tahun yang sangat penceklik yaitu pandemi dengan program-program yang banyak sebenarnya yang dicanangkan dari awal yang mungkin sekarang belum terrealisasi tapi Alhamdulillah di tahun ini Pak Mas Duki sudah membuat satu bentuk yayasan yang dibentuk pada hari ini diresmikan juga hari ini dan langsung juga disalurkan hari ini untuk masyarakatnya kami sudah bersyukur Alhamdulillah adanya Bapak Dewan Mas Duki di kampung kami sangat bersyukur bermanfaat untuk masyarakat? manfaat sekali Pak ini malam acara bukan masalah partai bukan masalah Dewan biur, biur ini ya masalah santunan anak yatim cuma Pak Belakon mau perasaan sedikit dapet bocoran, beliau katanya mau nyalur lagi di Dewan penanggapan Anda seperti apa? Alhamdulillah memang itu yang kita harapkan agar semua canangan yang direncanakan itu bisa dibuktikan untuk masyarakat oke, terima kasih Kang selamat menikmati Kang sahabat Dukas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan alasumber di malam ini andai kita lihat sejarah Bantuan kaya sejak zaman kerajaan sebenarnya sekarang pun kaya jalan industri tapi problem terbesar sekarang penganggulan ada apa? mungkin kalau setiap para orang yang berduit tanda kutip mikir yang pada begini sinergi dengan perusahaan perusahaan penergi dengan masyarakat pemimpin yang berduit juga bikin teka pendidikan mungkin akan selesai masalah itu bukan di atas kertas sampai jumpa di sisi Jangan lupa di sisi Jangan lupa